Kabar terkini menyebutkan bahwa drawing Piala Dunia U20 2023 batal dilaksanakan sesuai jadwal semula. Saat ini FIFA sedang melakukan pengecekan tahap akhir terhadap enam stadion yang akan digunakan untuk menggelar laga-laga Piala Dunia U20 2023 Indonesia. Keputusan FIFA membatalkan drawing Piala Dunia U20 2023 telah disampaikan kepada Panitia Lokal atau Lokal Organizing Komite atau LOG. Namun sejauh ini FIFA belum menyampaikan alasan pembatalan undian Piala Dunia U20 2023. Sementara itu Ketua Lok Erick Thohir yang juga merupakan Ketua Umum PSSI belum memberikan sigam karena masih menunggu kabar lanjutan dari FIFA. Terkait pembatalan drawing Piala Dunia U20 2023, Pengamat sepak bola Akmal Marhali menyebut bahwa hal ini bukan masalah sederhana. Hal senada juga disampaikan oleh pengamat sepak bola senior, Kesit Budi Handoyo. Menurut Kesit, pembatalan drawing Piala Dunia U20 2023 bisa menjadi peringatan keras bagi Indonesia di mata FIFA. Terkait polemik Israel, Akmal Marhali menyarankan agar pemerintah melakukan koordinasi lintas kementerian. Di sisi lain, Israel berhak tampil di Piala Dunia U20 2023 karena lolos kualifikasi zona Eropa.